Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat chemistry apa kabar kalian nah yang kita tunggu-tunggu nih di channel HMPS pendidikan kimia uin suka ada yang baru yuk teman-teman jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan sobat kemis tentunya tidak asing doang dengan seorang ilmuwan yang sangat populer di bidang kimia siapa lagi kalau bukan Amidio Avogadro Lorenzo Romano Amidio Carlo Avogadro yang sering disapa dengan Avogadro merupakan seorang pangeran dan juga seorang ilmuwan dari Italia yang lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1776 latar belakang keluarganya adalah seorang aristokrat ayahnya Filippo adalah seorang hakim dan senator sedangkan ibunya adalah Ana Barcelona seorang bangsawan dari Biela Avogadro tentunya adalah sosok yang sangat cerdas di usianya yang baru 20 tahun dia sudah diadukurahi dengan gelar doktor dalam hal hukum kanunik dan mulai berlatih sebagai pengacara di Geri Jawi meskipun ia mengikuti tradisi keluarga dengan pelacari hukum secara bertahap kehilangan minan dalam masalah hukum berpenghilang dan akhirnya dia menemukan bahwa sains jauh lebih merasa secara intelektual pada tahun 1806 dalam usia 30 tahun Avogadro mulai meninggalkan praktek hukumnya yang sukses dan ia mulai mengajar matematika dan fisika di sekolah menengah di Turin lalu pada tahun 1809 ia menjadi guru senior di Kolek Oversell pada tahun 1820 Avogadro naik menjadi guru besar fisika matematika di Universitas Turin sayangnya tugas ini hanya sebentar karena kecuala politik lalu Avogadro pun kehilangan pekerjaannya di tahun 1823 namun pada tahun 1833 dia diangkat kembali dan diprosesinya ini sampai pada usia 74 tahun dan ia pensilin pada tahun 1850 meskipun ia adalah seorang pengasauan Avogadro adalah seorang pria pribadi yang membumi yang diam-diam merilijius dia bekerja geras dan kehidupnya sederhana nama istrinya mereka menikah pada tahun 1818 ketika Avogadro pada saat itu berusia 42 tahun dan mereka memiliki enam putra Hipotesis Avogadro Avogadro menjadi ilmuwan pertama yang menyadari bahwa unsur-unsur dapat eksis sebagai molekul dan bukan sebagai atom individual pada tahun 1815 Avogadro menerbitkan makalah lebih lanjut di jurnal D.P. Sikui membahas mengenai masa atom senyawa mereka dan densitas gas mereka Avogadro menetapkan sebuah mole konstan dengan nilai 6.022 kali 10 pangkat 23 hasil hipotesis Avogadro yang lain yaitu menyatakan bahwa semua balon mempunyai volume yang sama ini berarti mereka berisi dengan jumlah molekul yang sama selain itu ada hipotesis Avogadro yang lainnya berbunyi pada temperatur dan tekanan yang sama volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama sampai jumpa lagi di video-video lainnya terima kasih